Intro Halo, selamat datang di Mekari University. Perkenalkan, saya Christina, senior techs dari Prodigy Consultant. Prodigy Consultant merupakan sebuah kantor pajak yang terdaftar di Kementerian Keuangan. Berdiri sejak tahun 2012, Prodigy Consultant terdiri dari para profesional muda yang hadir untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Prodigy Consultant juga merupakan bagian dari Desansira and Associate dan Prime Global. Kali ini, bersama dengan Mekari University, saya akan membahas sebuah kursus tentang ISPTPPH 4EAT2, Panduan Lengkap dan Simulasi. Sebelum aplikasi ISPTPH diluncurkan, wajib pajak yang ingin melaporkan PPH 4EAT2 harus mengisi formulir SPT secara manual. Kemudian, formulir SPT tersebut bisa dilaporkan secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPPS tempat. Tentunya, pengisian dan pelaporan SPT secara manual tersebut sangat merepotkan dan menyita waktu para wajib pajak ya. Untuk menyelesaikan isu tersebut, pemerintah pun meluncurkan sebuah aplikasi bernama ISPTPPH 4EAT2 yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam pembuatan SPTTPPH pasal 4EAT2. Namun, masih banyak wajib pajak yang nampaknya kebingungan untuk bisa menggunakan aplikasi ini. Jika wajib pajak tidak benar-benar memahami penggunaannya, bisa jadi SPT yang dibuat malah menjadi tidak lengkap. Nah, jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara penggunaan aplikasi ISPTPPH 4EAT2 secara lengkap, kursus ini patut Anda ikuti hingga selesai. Pada kursus ini, Anda akan memahami segala hal terkait ISPTPPH 4EAT2, mulai dari konsep dasar PPH 4EAT2, instalisasi dan pengaturan database, dan pengisian mas SPT masa hingga kasus spesifik terkait PPH 4EAT2. Semua akan dijelaskan langsung bersama saya, Kristina. Selain itu, Anda juga akan memahami cara pelaporan PPH 4EAT2 melalui klik pajak, yang akan dijelaskan oleh Adi, salah satu software trainer and expert dari Mekari. Lalu siapa saja yang tepat untuk mengikuti kursus ini? Kursus ini terbuka untuk umum ya, jadi siapapun Anda memiliki keinginan untuk memahami tata cara penggunaan aplikasi ISPTPPH 4EAT2 secara online, Anda bisa mengikuti kursus ini. Namun, sebelum kita mulai pembahasan tentang ISPTPPH 4EAT2, panduan lengkap dan simulasinya, silakan kerjakan dahulu pre-test yang ada. Sehingga Anda pun bisa mengukur seberapa besar pengetahuan Anda sebelumnya mengenai materi yang akan dibahas. Sudah siap? Bagi kita mulai pembahasannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!